Terbaru dari kasus ini, Pemirsa, sudah ada rekan kami, reporter TV One, Adin Patoni, terkait hal ini. Adin, ada informasi terbaru? Apa dari sana bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya baik, Alfat, dan juga Pemirsa, Polda Metro Jaya kemarin telah berhasil meringkus tiga tersangka perampokan yang melakukan aksi di kawasan SCBD Sudirman dan juga di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tersangka pertama bernama Sutrisno, usia kurang lebih 41 tahun. Sutrisno sendiri merupakan otak dari aksi perampokan dengan modus menggunakan taksi yang mengakut korban di kawasan SCBD dan juga di Kuningan, Jakarta Selatan. Sutrisno merupakan salah satu supir dari perusahaan taksi yang ada di Jakarta. Kemudian Agus Supriyatno merupakan oknum yang bersembunyi di dalam bagasi taksi dengan modus operandi saat Sutrisno telah mengangkut korban ataupun penumpang. Kemudian Sutrisno memberikan kode kurang lebih dua kali injakan rem kemudian dan saat itu Agus Supriyatno keluar dari dalam bagasi taksi dan langsung melakukan aksi perampokan. Dan juga tersangka yang ketiga bernama EET dengan peran yang serupa dengan Agus Supriyatno. Dan ketiga tersangka ini sudah berhasil menggasak kurang lebih sembilan juta rupiah dari ATM para korban yang berhasil dirampok. Kepolisian Polda Metro Jaya sampai saat ini masih mencari satu tersangka lagi dengan inisial J dan juga barang bukti berupa taksi sampai saat ini masih dalam pencarian. Aksi perampokan seri telah berlangsung kurang lebih dua pekan ke belakang dan juga dilakukan pada tanggal 26, 28 dan juga 1 Desember 2014. Di mana pada tanggal 28 Desember para komplotan melakukan aksi sebanyak dua kali pada siang dan juga di malam hari. Dari barang bukti yang digelar, kepolisian menemukan bahwa kurang lebih ada sekitar 15 juta rupiah barang yang berhasil digasak, baik itu barang bukti berupa laptop, handphone, dan juga uang tunai dari ATM yang berhasil digasak oleh para perampok tersebut. Untuk sementara, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Polda Metro Jaya kembali ke APAT di studio. Baik, terima kasih Adin Patoni menggambarkan langsung dari Polda Metro Jaya terkait kasus perampokan yang terjadi dalam taksi beberapa hari terakhir. Ya, betul. Dan kita ada informasi bagi Pak Mirsa. Ini terkait sejumlah tips. Ini untuk semoga dapat membantu Anda untuk mengantisipasi dan waspada akan kejahatan saat menggunakan taksi. Kendaraan umum, khususnya taksi, kini sudah mulai dimanfaatkan penjahat untuk menugikan orang lain. Untuk itulah, para penggunanya wajib mewaspadai taksi yang akan dinaiki sendirian. Tips pertama, sedapat mungkin penumpang menggunakan taksi melalui media telepon atau media online. Lalu bila terpaksa memberhentikan taksi di jalan, mintalah sopir untuk membuka bagasi belakang taksi dengan berpura-pura ingin menaruh barang bawaan di dalam bagasi tersebut. Kemudian jangan terburu-buru, catat nomor taksi di sudut kiri bagian belakang mobil taksi Anda. Setelah masuk ke dalam taksi, langsung catat data diri sopir tanpa sungkan dan pastikan foto tertera di kartu identitas sama dengan sopirnya. Langkah antisipasi terakhir adalah segera pastikan Anda menelpon keluarga di rumah dan informasikan nomor taksi yang Anda tumpangi. Kejawatan di dalam kendaraan umum nasional tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di sejumlah negara besar dunia. Ya berdasarkan data dari YouGov dan The Thompson Reuters Foundation, sebuah lembaga resmi di bidang pelayanan publik sekalian tersebut.